Halo Traders, jumpa lagi dengan saya Ika Akbarwati dan rekan saya Indra Yudhistira dalam program Vibis Fokus. Pada Vibis Fokus kali ini kita akan membahas mengenai Outlook tahun 2014. Perlu kami sampaikan bahwa Vibis News sepanjang bulan November ini akan menghadirkan sebuah rentetan video-video dan juga artikel-artikel spesial yang membahas khusus mengenai Outlook dari berbagai instrumen investasi dan juga kondisi ekonomi global maupun Indonesia untuk tahun 2014 mendatang. Jadi jangan lupa selalu ikuti video-video dan artikel di Vibis News.com. Untuk Vibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai Review dan juga Outlook ekonomi Indonesia pada tahun 2013 dan Outlook tahun 2014. Faktor eksternal yang cukup penting yang harus dicermati oleh para pelaku pasar mengenai bagaimana potensi dari ekonomi Indonesia tahun 2014 tentunya adalah kondisi dari The Fed yang pada akhir-akhir ini cukup menjadi fokus para pelaku pasar yang bertanya-tanya. Sebenarnya kapan The Fed ini akan melakukan tapering atau pengurangan stimulus moneternya? Jika kita lihat sedikit ke belakang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2012, memang puncak dari kejayaan ekonomi Indonesia itu terjadi pada tahun 2010 yang lalu, di mana secara tahunan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 6,8 persen. Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, di mana pada tahun 2011 berada di level 6,5 persen dan tahun 2012 berada di level 6,2 persen. Untuk tahun 2013 saat ini juga ekonomi Indonesia tampaknya akan kembali melambat. Memang kita tidak bisa menafikan adanya faktor-faktor internal yang juga ikut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini memang sedang kurang baik. Di antaranya kita lihat contohnya neraca perdagangan Indonesia yang pada tahun 2012 yang lalu mengalami defisit untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Memang selama tahun 2012 ini Indonesia mengalami kondisi yang cukup gonjang-ganjing dan semasing juga terjadi hingga tahun 2013 saat ini. Sepanjang 2013 ini neraca perdagangan Indonesia bisa kita lihat selalu berada di dalam kondisi defisit, kecuali untuk bulan Maret dan juga bulan Agustus. Bulan Agustus sempat Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan setelah pada bulan Juli sebelumnya, neraca perdagangan ini mengalami defisit pada rekor tertinggi sepanjang sejarah. Akan tetapi tampaknya harapan bahwa neraca perdagangan ini akan melanjutkan kenaikan pada bulan September tidak terjadi, karena pada bulan September kenyataannya neraca perdagangan kembali mengalami defisit sebesar 670 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi inflasi yang juga mengalami kenaikan tajam juga sangat memprihatinkan dan memberikan dorongan negatif terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui pada kuartal ketiga yang lalu, sejak Juli, Agustus, dan September, tingkat inflasi mengalami lonjakan tajam yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM. Pada bulan September sendiri, inflasi sempat nyaris mencapai level 9% meskipun pada bulan Oktober akhirnya inflasi tersebut cenderung mengalami perlambatan ke level 8,3% per tahun. Dan untuk bulan Oktober sendiri, inflasi bulanannya juga cenderung melambat setelah pada September yang lalu sempat mengalami deflasi dan pada bulan Oktober kembali mengalami inflasi meskipun hanya sebesar 0,09% secara bulanan. Memang untuk level inflasi bulanan di bulan Oktober ini masih sangat jauh dari perkiraan Menteri Keuangan yang pada saat itu memperkirakan inflasi di level 0,4%. Tapi jika kita lihat inflasi tahunan yang masih cukup liar, tampaknya untuk tahun 2013 ini inflasi tahunan akan berada di level 8 hingga 9%. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun domestik? Anda akan simak terus karena kita masih akan menyimak ataupun memberikan suatu analisa-analisa yang lebih detail mengenai apa yang akan terjadi 2014. Untuk itu simak terus di vbisnews.com. Demikian VBIS Focus Special Outlook untuk kali ini. Happy trading dan salam VBIS! Terima kasih telah menonton!